Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rasidin Sulaiman Ini kali pertama kita podcast di channel ini Kok punya podcast pertama ya? Iya Kita akan bahas kuliah atau kerja Mana yang lebih baik sih Kita bahas itu ya? Iya Jadi bagaimana Yasin? Menurut anda kerja atau kuliah? Kalau menurut saya itu kuliah lah Karena saya kan baru selesai kuliah toh Kok juga kemarin kuliah toh? Iya kuliah cuma setengah saja Setengah saja Lepas itu kok lepuh atau? Lepuh karena dana Dana kan dari orang tua toh Jadi susah Keuangan orang tua juga kurang stabil Jadi Waktu itu kok sempat kerjanya? Iya kerjakan Dia kasih Solusi Mau kerja Maksudnya Begini Kok mau kerja atau mau kuliah Kalau mau kerja Kerja saja Kuliah-kuliah saja Tidak bisa ambil dua-dua Tapi karena itu kok sudah Bayar lumayan lah Iya lumayan sih Cuma kan Dari keadaan juga Kok juga tidak bisa paksa ya? Tidak bisa paksa Karena ini uang Tidak ada yang mau berbagi dengan uang Itu lagi Susah Jadi bagaimana ini? Menurutku Jadi menurutku ini Kuliah itu tidak penting Atau bagaimana? Setiap orang beda-beda sih Iya Maksudnya dari pandangan Dari pandangan saya sih Tidak penting Kalau hanya Apa nih Untuk mengejar Silembar kertasnya saja Tanpa Mengetahui apa yang Dia Ambil jurusan itu Buat apa ke depannya Saya juga itu pas masuk informatika Tuh Saya tahu Kerja nanti bagaimana Tapi pas sudah kuliah Yang saya punya Fashion itu kan Bukan di bidang kuliah Maksudnya saya lebih ke multimedia Edit-edit video Bikin konten Jadi ya lumayan lah Alhamdulillah Maksudnya Dari segi saya itu kuliah itu penting Jadi itu bisa cari pengalaman juga Tapi kalau hanya kuliah Aku datang ke kampus Terus ku dengar Mata pelajaran Datang saja Kuliah datang pulang Kayak gitu aja Aduh Kayaknya tarah bisa Aku harus Cari pengalaman lagi Iya masalahnya disitu sih Tapi kalau dananya bagaimana Aman gak Nah dana Alhamdulillah Di saya itu masih aman Aman-aman Oke baik Berarti ini Kau Supanen ini Berarti Supanen Semenjak Se Berhenti kuliah Dan saya putar otak lagi Untuk simpan uang Dari itu saya hijrah Hijrah pacaran Hijrah semua Keuangan Benar-benar Jadi langsung Kunci mati Teman itu Dipersedikit Memang Jalan-jalan Kamu tahu nih Dia punya Dating Oke Cafe itu Tahan Dari itu Simpan sampai Bisa Bikin rumah Rumah itu Belum Selesai Tinggal Tapi Su Bisa ditinggal Sudah Cuma kan Belum Pasang Pintu Dan sebagain Maksudnya Apa yang kita Mau itu Semua bisa Tercapai Itu untuk Kerja Saja Sih Kalau Hanya Kuliah-kuliah Tali Pastu Lepas Terusah Sudah Masalahnya Kuliah ini Sudah Pudana Juga Jangan Tanya Lagi Itu lumayan Saya pikir Orang tua Pacul Sampai Kok kuliah Nih Aduh Kok habis Berapa Kemarin Kok hitung Aja Satu Tahun Itu kan Dua semester Itu Tiga juta Enam juta Satu tahun Borsani Kemarin Sampai Semester Lima Tangkis 5 tahun Sampai Lulus Seberapa Semua Saya tak tahu Saya tak tahu Itu banyak Sekali Maksudnya Pas selesai Begini Aduh Kok harus Pikir Kerja lagi Kerja Ini Kok kasih Kembali Ini Bagaimana Makanya Kayak Selihat Kok Ini Sudah Main Maksudnya Kalau Jari Jasa Salah Susah Ini Kerja 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 Itu kan Juga Kasih Bantu Orang tua Untuk Stabilkan Keuangan Juga Bantu Keluarga Situ Saja Tapi Kalau Kuliah Baru Anak-anak Di rumah Gitu Lagi Jangan Sampai Buku Bacok Lagi Bagaimana Itu Kembali Lagi Kembali Lagi Lagi Kita Punya Pribadi Masing-masing Tung Ada Ada Juga Yang Bila Ada 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 Yang Bikin Facebook Tung Lulusan SD Apa Lulusan Facebook Tung Sampai Lagi Bilgis Bukannya Tertau Terkenal Tidak Mungkin Semua Orang Harus Kayak Dia Semua Punya Cerita Masing-masing Punya Rezeki Sudah Adalah Sudah Jadi Tidak Bisa Patokan Itu Penting Atau Tidak Kam Harus Kembali Lagi Di Kampunya Itu Masing-masing Semua Dari Kepribadian Kita Cara Berpikir Dia Kalau Hanya Berpikir Besok Lagi Bisa Makan Besok Lagi Bisa Makan Tapi Dia Tidak Berpikir Untuk Satu Tahun Atau Dua Tahun Kedepan Itu Buat Anaknya Atau Istrinya Kedepannya Kalau Berharap Keluarganya Saja Itu Tidak Keluarga Bisa Pergi Gara-gara Uang Bisa Berpikir Itu Sudah Next Apa Ini Lagi Din Seberapa Menit Tadi Men Bicara Bicara Sebanyak Sekali Banyak Sekali Jadi Untuk Mau Sukses Harus Berpikir Berpikir Untuk Kedepannya Yang Hanya Berpikir Untuk Besok 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 Bisa Makan Lagi Besok Bisa Makan Tapi Untuk Satu Tahun Atau Dua Tahun Tiga Tahun Jadi Harus Punya Target Kayak Sekarang Target Satu Tahun Kedepan Lima Tahun Kedepan 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 Apa Apa Kedepan Kedepan Supaya Menabung Juga Kan Bisa Wanti Untuk Pengeluaran Jadi Kalau Tujuan Untuk Kedepannya Terima Makan Kita Bikin Rumah Target Kumpul Luang Dari Sekarang Pokoknya Dikunci Keuangannya Untuk Jalan Jalan Apa Bisa Diperhitungkan Kalau Hanya Buang Buang Uang Bisa Saja Cuma sama kan nanti efek ke kalian lagi di utuh Hai cuma bagaimana ya pendapatnya Hai apanya kalau dari sis dari saya Hai iya Hai tentang Hai tentang kuliah kuliah kalau dari saya ya saya lebih kuliah saya dapat pengalaman banyak saya bisa masuk musik bisa ikut kayak di unit-unit kegiatan mahasiswa saya dapat pengalaman juga dari situ terus alhamdulillah sekarang juga kan saya suruh pas sebelum saya lulus juga itu sudah dipanggil saya dosen lah ya alhamdulillah saya kerja di salah satu perusahaan apa perusahaan startup di Sorong jasmida digital so jasmida digital ya di situ lumayan lah saya bisa cari pengalaman juga toh kalau misalnya toh harap dari ijazah baru mau dibawa maaf lagi aduh-aduh susah Aduh susah kayaknya baru terhadap pengalaman kerja atau ya sabar-sabar sekali maksudnya saya bisa langsung kerja langsung dapat musiknya nanti kalau selanjutnya saya sudah tidak di perusahaan yang sekarang tuh misalnya di startup startup lagi iya nah itu tuh saya bisa masukkan itu di saya punya pengalaman kerja nah jadi pas saya kasih masuk nah ada lah musiknya oh iya udah pernah kerja sini jadi kalau dari saya lagi tuh mending kerja itu sesuai dengan kamu punya pasien iya kayak saya toh saya kan pasiennya dibuat-buat video iya multimedia dong ya cocok lah maksudnya saya lebih baik kerja kayak gitu daripada kerja bukan fashion tuh aduh itu tuh susah keluar dari apa itu tunggu akan disitu terus betul sih cuma kan begini kalau kuliah tanpa berpikir ke depannya juga susah maksudnya kuliah tuh nanti satu tahunnya kalian tuh sebelum lulus itu harus berpikir saya nanti mau kerja dimana dimana harus diperkirakan memang tuh oh iya betul kok tidak boleh ah langsung yang penting saya lulus ah gitu tidak boleh itu harus ada planning planning ke depannya biar kululus itu langsung bisa kerja tanpa menganggur sih macam keusaha dulu apa kan iya betul kan gitu dong sabu teman-teman juga tuh banyak gitu iya banyak kok cukup teman-teman juga mau iya sih tapi wey dong kalau taruh sabagi waktu juga susah ya sudah itu kembali lagi toh kembali ke kita dong mungkin dongnya kewangan kan dari situ juga kata-kata maksudnya dengan usaha ini kan bisa tambah-tambah jadi jadi bagaimana ini kita tidak bisa bilang kuliah itu penting emosinya tidak kokoh harus kuliah atau tidak itu kembali lagi di di kita lagi di torah itu tadi yang saya bilang sih aduh tadi bareng sempat tidak terikamnya tadi yuk pada tuh subicara sulama barang tertarik kami yang sudah tutup aja nanti gara-gara apa malas punya sucapnya lapar lagi pengetong harus lihat the view kalau view mantap tuh bikin lagi Oke mungkin ini saja oke kamu semua kalau ada saran gak atau kamu undang-undang sahabat komen aja di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Residin Suleman dan follow Instagram Instagram juga dong apasidin penjel aja Oke itu untuk jalan-jalan saya sih jadi kamu harus subscribe like comment apalagi itu lah intinya itu sudah ada yang mau sponsor nah itu tuh dia sponsor nanti itu view ini masih menangis-menangis jadi oke oke siap itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya oke bye bye kacan Hai Keeping a